Minit masyarakat untuk memiliki mobil listrik terus tumbuh terlihat dari tren penjualan mobil listrik yang meningkat dari bulan ke bulan sepanjang tahun ini. Selain ramah lingkungan, mobil listrik juga dapat menghemat biaya bahan bakar. Mobil listrik merangsak kederetan 20 mobil terlaris di Indonesia pada September lalu. Ini menurut data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo. Wuling Air EV dengan harga jual Rp 238.000.000 hingga Rp 311.000.000. Data Gaikindo menyebutkan pada September 2022 mobil ini terjual 1.877 unit. Pihak Wuling Motors mengatakan sejak diluncurkan Agustus lalu hingga akhir Oktober, Air EV telah terjual lebih dari 2.700 unit dan berkontribusi 20% terhadap seluruh penjualan mobil Wuling. Untuk Wuling sendiri, kita di Indonesia sendiri, ini Wuling Air EV merupakan yang pertama di Indonesia. Jadi ini mobil global yang pertama kali diluncurkan di Indonesia waktu ajang Gias 2022 kemarin. Nah itu sudah diluncurkan secara nasional dan kita juga sekarang lagi giat untuk mempromosikannya atau memperkenalkannya kepada kota-kota sekitarnya di Indonesia. Sementara Hyundai terus menambah jenis mobil listriknya. Ada empat tipe yakni Kona, Ioniq Electric dan Ioniq 5 seharga Rp 700-800 juta. Ada juga Genesis G18 jenis sedan seharga Rp 1,5 miliar yang akan digunakan pada delegasi KTT G20 di Bali. Penjualan mobil listrik Hyundai tercatat meningkat. Pada 2021 terjual 605 unit tipe Ioniq Electric dan Kona Electric. Sementara pada tahun ini terjual lebih dari 1.000 unit mobil listrik. 942 unit di antaranya adalah tipe Ioniq 5 yang baru diluncurkan April lalu. Head of Marketing Yondemotors Astrid Ariyani mengatakan pembeli harus memesan dan menunggu untuk memiliki Ioniq 5. Saat ini sudah 4.000 pemesanan yang masuk daftar tunggu. Ioniq 5 sendiri memang saat ini bisa dibilang fenomenal sekali ya. Untuk waktu tunggunya so far mencapai 12 hingga 15 bulan tergantung dari beberapa tipe maupun warna. Jadi PR penting dari kami adalah justru bukan target tapi bagaimana kami bisa dengan segera memenuhi demand konsumen di Indonesia ini. Kedua perusahaan otomotif ini mengatakan penjualan meningkat karena sudah banyak edukasi tentang berbagai kelebihan mobil listrik. Ditambah dengan dukungan infrastruktur pengisian daya listrik yang memadai. Pemliputan Seri Indonesia, Jakarta.